Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa pesawat terbang tidak selalu terbang dalam garis lurus dari satu tempat ke tempat lain? Lagi pula, pesawat kan di udara. Apa yang mungkin bisa menghentikannya? Yah, ada banyak alasan untuk itu. Dan sebagian bersifat umum, sedang yang lainnya mungkin lebih sulit dijelaskan. Mari kita mulai dengan... 1. Ka'bah di Makkah, Arab Saudi Ada dua penjelasan mengapa pesawat komersial tidak akan terbang melintasi Ka'bah di Makkah. Yang pertama, dikabarkan karena adanya anomali magnet di atas tempat ini yang bisa mengacaukan alat-alat navigasi. Alasan yang lain mengatakan bahwa daya tarik gravitasi lebih kuat di sana. Yang artinya, pesawat akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan ketinggiannya. Sebagian bahkan mengatakan bahwa burung pun tidak dapat terbang di atas Ka'bah. Tetapi, hal ini belum pernah dibuktikan. Dan terdapat helikopter keamanan yang terbang di atas kawasan Ka'bah. Sehingga, banyak orang yang meragukan teori ini. Alasan yang kedua, terdengar jauh lebih masuk akal kalau mau agak membumi. Pertama, di Makkah tidak ada bandara. Sehingga tidak logis kalau ada pesawat yang terbang di atas kota itu. Ini mungkin agak aneh, mengingat Makkah dikunjungi jutaan orang setiap tahun. Tetapi, pemerintah Arab Saudi sangat ketat dalam hal ini. Kedua, Makkah memiliki kawasan udara terlarang. Sehingga, kenyataannya tidak ada pesawat sipil yang secara hukum diizinkan untuk terbang di atas kota ini. Dan itulah sebabnya kamu tidak akan melihat pesawat melintas di atas Ka'bah. 2. Machu Picchu, Peru Oh, larangan terbang di atas Machu Picchu telah berlaku sejak 2006. Pemerintah Peru tidak mengizinkan pesawat apapun mendekati situs sejarah itu karena pentingnya nilai sejarah juga karena satwa liar di kawasan itu. Begini penjelasannya. Kalau sebuah pesawat jatuh di kawasan Machu Picchu, kemungkinan akan jatuh langsung menimpa bangunan kuno. Sehingga menyebabkan kerusakan permanen. Tetapi, seandainya pun pesawat jatuh di hutan sekitarnya, kebakaran yang ditimbulkan akibat ledakan akan merusak ekosistem setempat yang rentan. Tak seorang pun mau mempertaruhkan peninggalan yang tak ternilai harganya. Maka, penerbangan dilarang di atas wilayah itu. 3. Paris, Perancis Sepertinya mengejutkan bahwa ibu kota Perancis, sekalipun punya empat bandara di dalam kotanya, memiliki wilayah udara terlarang. Tidak ada pesawat atau helikopter yang diperbolehkan terbang di atas kota itu. Tetapi, kalau kamu pernah ke Paris, mungkin kamu akan tersenyum geli sekarang, karena kamu telah melihat pesawat-pesawat komersial di sana. Ada perkecualian, pesawat hanya boleh terbang pada ketinggian tidak kurang dari 2.000 meter. Sedangkan, helikopter hanya diizinkan kalau dalam misi khusus. Misalnya, pengawasan polisi atau penyelamatan udara. 4. Kuba Seluruh negara ini terkunci dan tertutup jika berkaitan dengan pesawat terbang asing. Tentu saja ada penerbangan domestik. Tetapi, pesawat manapun yang ingin melintasi batas negara Kuba membutuhkan izin pemerintah untuk melakukannya. Itu sebabnya hanya pesawat yang diberi wewenang khusus yang dapat mendarat di tanah Kuba. Sedangkan yang lainnya akan dianggap sebagai pelanggar. 5. Parthenon di Atena, Yunani Parthenon adalah monumen Yunani kuno dan merupakan tempat yang dikunjungi oleh ribuan wisatawan setiap bulannya. Parthenon rusak parah pada abad ke-17 dan baru-baru ini direstorasi seperti masa kejayaannya. Itulah alasan utama mengapa pesawat tidak diizinkan terbang di atas Parthenon dan kawasan sekitarnya pada ketinggian kurang dari 1.500 meter. Dan bahkan pesawat-pesawat dari bandara Atena yang berdekatan juga dilarang melintas. 6. Taman Phoenix di Dublin, Irlandia Taman Phoenix bukan tempat yang memiliki nilai strategis yang besar. Tetapi, taman ini telah dipromosikan secara aktif untuk menjadi sebuah situs peninggalan dunia UNESCO. Ini adalah salah satu taman terbesar di Eropa dan merupakan rumah bagi kebun binatang Dublin yang terkenal itu. Orang-orang Irlandia bangga dengan taman mereka. Dan mereka telah melakukan apapun untuk melindungi taman ini dari bahaya. Maka, penerbangan di atasnya telah dilarang selama bertahun-tahun sampai sekarang. 7. Constitution Avenue di Islamabad, Pakistan Wilayah yang terletak di ibu kota negara Pakistan ini adalah tempat berdirinya banyak bangunan pemerintah. Yang menjadi penyebab kenapa tidak ada pesawat dan hanya helikopter khusus yang diizinkan terbang di atas avenue itu. Pesawat apapun, bahkan pesawat komersial sekalipun, kalau terbang di atas wilayah ini, terlebih dahulu akan diminta pergi dengan sopan dan diminta menjauh. Tetapi, kalau perintah itu diabaikan, konsekuensinya tidak akan sedamai itu. 8. Moskow, Rusia Semua penerbangan dilarang melintas di atas Moskow mulai tahun 1960-an sampai tahun 2013. Pada tahun itu, peraturan baru dikeluarkan yang akhirnya mengizinkan penerbangan komersial melintas di atas langit ibu kota Rusia itu. Tetapi, masih ada satu aturan penting lain. Pesawat tidak boleh terbang kurang dari ketinggian 8.100 meter. Para ahli berkata bahwa hal tersebut tidak ada artinya bagi para pilot, terutama bagi mereka yang baru saja berangkat atau tiba di tiga bandara besar di Moskow. Tetapi, setiap hal kecil tetap ada artinya, bukan? Penjelasan resmi dari pembatasan ini adalah demi keamanan warga. Tetapi, banyak yang tidak sepakat dengan versi ini. Bagaimana menurutmu? Beritahu di kolom komentar di bawah ini ya. 9. Sri Lanka Sebenarnya, negara ini tidak seluruhnya menjadi zona larangan terbang. Tetapi, mayoritas terbagi menjadi daerah terlarang dan dibatasi. Itu sebabnya, pesawat harus mendapat izin terbang di atas wilayah Sri Lanka. Oh iya, memang ada perbedaan antara area terlarang dan dibatasi. Pesawat tidak boleh terbang sama sekali di area terlarang. Namun, tidak demikian dengan area yang dibatasi. Area yang dibatasi hanya tertutup bagi perjalanan udara bila ada perintah khusus untuk itu. Bagaimanapun, di Sri Lanka, para pilot harus memastikan bahwa mereka dapat melalui ruang udara di atas negara itu setiap waktu untuk mencari aman. 10. Pegunungan Himalaya Rangkaian pegunungan ini dikenal sebagai atap dunia. Dan memang benar, pegunungan ini memiliki puncak-puncak gunung tertinggi di dunia. Dan yang paling terkenal adalah Mount Everest. Menariknya, tidak ada larangan apapun untuk terbang di atas Himalaya. Dan pesawat udara dapat dengan mudah menaikkan ketinggiannya melebihi ketinggian kebanyakan gunung di sana. Tetapi, tetap saja para pilot lebih memilih untuk menghindari mengikuti rute di atasnya. Jadi, apa masalahnya? Yah, dalam keadaan darurat, pesawat akan terpaksa mengurangi ketinggiannya. Dan itu berkaitan dengan masker oksigen yang tersedia di atas pesawat. Kamu tahu, mereka hanya punya oksigen untuk pemakaian selama 15 sampai 20 menit. Dan selama jangka waktu itu, pesawat harus turun setidaknya sampai ketinggian 3.000 meter. Itulah ketinggian di mana orang dapat bernapas dengan wajar. Tetapi, di saat yang sama, ketinggian ini lebih rendah dari puncak-puncak Himalaya. Jadi, pada dasarnya, bila sebuah pesawat menghadapi keadaan darurat di wilayah ini, maka pesawat itu harus menyusup di antara gunung-gunung sambil mencari tempat untuk mendarat. Dan itu adalah masalah lain dengan Himalaya. Karena, yah, ini bukan tempat yang benar-benar rata. Menemukan bentangan tanah yang cukup luas untuk mendaratkan pesawat bukanlah pekerjaan yang mudah. Jadi, terbang di atas pegunungan ini tidak sesuai dengan risiko yang harus dihadapi. Dan para pilot lebih memilih untuk menjauhinya. 11. Selat Taiwan, Tiongkok Selat ini tidak seluruhnya tertutup untuk pesawat. Tetapi, sebagian area di atas perairan ini tidak bisa diterbangi kapanpun juga. Selat Taiwan memisahkan Tiongkok dari Pulau Taiwan. Dan alasan mengapa penerbangan dilarang di atas sebagian area ini adalah karena kedua negara memiliki hubungan yang agak tegang. Tidak ada konflik terbuka. Tetapi, baik Tiongkok maupun Taiwan sama-sama mengambil tindakan untuk melindungi diri dari satu sama lain. 12. Downing Street di London, Inggris Hanya sedikit sekali tempat-tempat yang lebih penting bagi Inggris di samping Downing Street. Downing Street adalah tempat tinggal sebagian pejabat pemerintah Inggris yang paling penting, termasuk tempat tinggal Perdana Menteri. Tidak heran kalau pesawat tidak diperbolehkan terbang di atas kawasan ini. Begitu juga helikopter, pesawat tak berawak, dan jenis pesawat terbang lainnya. Sebenarnya, karena arti penting dari jalan itu, bahkan masyarakat umum dibatasi untuk berjalan di sana. Hanya pengunjung yang terjadwal yang dapat melalui gerbang dan melihat penghuni jalan itu secara langsung. 13. Peternakan Kuda Prairie Chapel di dekat Crawford, Texas Sebuah peternakan kuda sederhana sepertinya aneh dibandingkan dengan semua tempat lain dalam daftarku. Ya, ku tahu itu. Akanku beri petunjuk, selama periode 2001-2009, peternakan ini dinamakan Gedung Putih Barat. Kalau kamu teringat dengan George W. Bush, kamu benar. Peternakan kuda Prairie Chapel adalah tempat tinggal Bush ketika dia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Zona larangan terbang langsung diberlakukan di sana sesaat setelah Bush terpilih menjadi kepala negara. Meskipun dia telah membeli tempat itu lebih dari setahun sebelumnya. Setelah masa pemerintahannya berakhir, zona terbatas itu menjadi lebih sempit, tetapi masih berlaku. Meliputi kawasan yang berdiameter 7,5 kilometer. Terakhir, aku sendiri menerapkan zona anti-lalat di dapurku. Kalau seekor lalat melanggar wilayah udara yang dibatasi itu, maka aku terpaksa taklukan penyelundup itu dengan penepuk lalatku. Aku tahu ini tampak kejam, tapi aturan tetaplah aturan. Hei, kalau kamu belajar hal baru hari ini,